Atlet para lawan bols Indonesia, Kacung Setiawan, berhasil menambah medali emas untuk kontingen Indonesia di ASEAN Paragames 2022 Hangzhou. Ya, Kacung berhasil mengantongi emas pada nomor B2 Tunggal Putra usai menumbangkan wakil Malaysia. Dengan durasi 120 menit, Kacung Setiawan berhasil menang dengan skor 15-8 usai mengalahkan wakil Malaysia Muhammad Ayub. Meskipun ditargetkan mendali perunggu, atlet para lawan bols membuktikan dengan pantang menyerah dan kekuatan doa Kacung Setiawan berhasil meraih emas. Chef Domitian Angela Tano Sudibio, perempuan pertama yang memimpin kontingen Indonesia di ASEAN Paragames 2022 mengapresiasi kegigihan Kacung. Angela mengatakan secara historis lawan dari Kacung saat pertandingan cukup tangguh karena saling mengejar poin, namun akhirnya bisa lolos menjadi pemenang. Berdoa dan yakin, minta doa orang tua dan berdoa tiap hari, dia diberi kemenangan. Ya, senang banget ya kan, apalagi tadi dari Pak Rumi juga menjelaskan targetnya padahal bukan emas ya Pak ya. Jadi kita turut bangga, turut bahagia, apalagi lawannya ini kita tahu secara historis selalu unggul, kadang juga mas Kacungnya unggul, jadi selalu ganti-gantian gitu ya. Mungkin jadi ini luar biasa. Ya, kalau menurut saya dari segi permainan dia udah sangat bagus, cuma dia udah mengetahui permainan aja. Diharapkan atlet para long balls dapat kembali meraih emas pada nomor berikutnya, yaitu mixed pair atau ganda campuran. Dari Hangzhou China, Kevin Pakan, Novan Bui, AYUS, melaporkan. Daah! Terima kasih.